Ini adalah si buah ya, si buah anak, ya itu bisa bergerak. Jujuran itu sangat tendinya, untuk kita dipercaya orang, kita dipakai orang. Beasiswa yang diandalkan oleh perintah, pesuasa, sebenarnya memang tinggal bagaimana pemerataan, dan bagaimana cara itu berada bersatu. Sejahteraan guru itu menjadi hal yang fundamental dan kebilar ya. Duduk di depan kelas, berbicara langsung, gagasan itu bukan play line. Sebuah green sign, strategi, lara gerak. Menjelampil keadaan nih. Siapa nih yang paling cocok diantara nama itu? Oke. Mau gak dia yang memenuhi kreatornya Kang Dariden? Pemotensi yang sangat banyak, tetapi sayangnya Cianjur ini tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Kongres Muda Cianjur Menata Indonesia ini dapat menjadi ruang gagasan anak muda Cianjur, untuk mengunjukkan gagasan-gagasan di depan. Di tempat ini, teman-teman yang akan memulai perubahan, itu yang ada saat ini bukan pemuda yang apatis, tetapi pemuda yang optimis dan siap punya ucian Cianjur lebih baik. Dari pergirinya GMD sampai sekarang, awal, dikasih dari GMD itu, khususnya apa buat Indonesia ini? Oke. Yang pertama, kita tuh sukses mengkolaborasikan kurang lebih 15.000 orang, yang menjadi relawan, dan kita turunkan di desa-desa. Itu yang pertama. Dan ini kan sudah tersebar ya, di hampir Indonesia. Yang kedua, jumlah penerima manfaat kita tuh lebih dari 7.000 orang. Dihitung dari apa? Siswa yang kita ajar, orang tua yang kita minat, kemudian pemerintah desa yang coba kita kolaborasikan, dan lain sebagainya. Intinya adalah, apa yang kami berikan, sepertinya memang, ini adalah simbol ya, simbol anak, ya itu bisa bergerak. Bisa bergerak, bahkan memang di dalam keadaan, tanpa dalam tanda kutip, dana ya, dana yang memang memadai. Nah, yang kita berikan ini sebenarnya memang, pemahaman dan kesan kepada anak-anak muda bahwa, sebagai anak muda sudah seharusnya, nanti kita mengadu Indonesia. Dan saya rasa, standing point gerakan pengajar, nah itu jelas, kita terus-terusan bergerak, untuk pendidikan Indonesia. Iya kan? Ada signifikan gak sih, dari GMD ini buat, janjir anda nasib. Oke. Yang pertama, ketika bisa kita berbicara, menggantai imen, ya tak? Dari tahun ke tahun, ketika ditanya, apakah IPMC Anjur ada? Meringatan, sebenarnya ada, cuma sedikit. Dan ketika ada pertanyaan, apakah ada kontribusinya? Jelas memang ada kontribusinya. Tapi apakah sangat signifikan? Jawabannya memang belum signifikan. Oke. Tapi yang paling penting adalah, simbol kekuatan anak muda, dan saya rasa, ketika memang lebih banyak orang, yang ingin bergerak, demi kebaikan, mau itu dibilang pendidikan, ekonomi, kesehatan. Saya rasa IPMC Anjur, khususnya, dan mengumumnya, kota-kota lain, yang kita coba artikan itu, akan meningkat juga. Di, pemikiran Kang Guardian ini, kita tahu, handphone itu ada fitur, telepon SMS, itu fitur wajib, sehingga, handphone itu, bisa berfungsi dengan banyak orang, dan bisa menjawab, tantangan, ke masa depan. Sekarang, fitur tantangannya seperti, kamera, dan lain-lain. Nah, sebenarnya, menurut, pemikiran Kang Guardian, untuk menjawab, tantangan ke depan, fitur wajib, apa yang harus ada, istilahnya, indikini, manusia, lingkungan di sini. Ya, pertama, saya sangat percaya, sepertinya, kehidupan itu, sangat penting, dan itu adalah, bagian dari, attitude kita, untuk kita dipercaya orang, untuk kita dipakai orang, untuk kita bisa berkolaborasi, dengan biasanya dengan orang, saya rasa, kemampuan, untuk, mengatakan, yang sebenarnya, ataupun, mengatakan, keadaan yang sebenarnya, itu, sangat penting sekali. Sebenarnya, ada beberapa skill ya, yang memang sangat dipercaya, critical thinking, critical thinking itu, sangat penting, kenapa? Karena, critical thinking, critical thinking, kita bisa membuat business semua, semuanya gitu. Dan, saya rasa, critical thinking, analytical thinking itu, perlu di belajar, apalagi di, momen saatnya, yang kemudian itu, adalah komunikasi. Nah, atau public speaking ya, dalam hal ini. Nah, public speaking itu, penting sekali. Setiap manusia, setiap orang, di setiap siswa, mahasiswa, saya rasa, mulai saat ini tuh, harus mulai belajar public speaking. Baik itu dalam konteksnya, berbicara di depan omni, umum, atau misalnya bahkan, di depan kamera skripti. Itu kenapa? Karena memang, skill, itu adalah skill ya, berdasarkan fundamental, dari kemampuan, bisa berjari. Nah, penyajarin ini, sebenarnya maknanya luas. Berorganisasi, ikut berbagai kegiatan, ikut berbagai movement, segala macam. Saya rasa itu bagian dari bagaimana, cara kita menceritakan jaring. Nah, itu, fitur yang memang, harus diambah gitu ya. ketika ada teknologi baru, seperti sekarang, ada social intelligence, IOT, dan lain sebagainya, itu perlu, mengarah ke sana. Mengarah ke sana ya. Anggardian ini, saya lihat-lihat, konsentral pendidikan. Terus, sekarang sudah, dekat dengan, pemangku kebicaraan, saya lihat-lihat. Nah, menurut pandangan keanggardian, bisa sih, sekolah di Indonesia, itu gratis. Sampai S1. Kami kan, sesuai undang-undang, amanah, itu kan, mencerdasarkan kehidupan bagaimana, itu kan, oke. Yang pertama, sebenarnya, jika memang kita membiayai, seluruhnya gratis, untuk kondisi Indonesia, saat ini, rasanya akan sulit. Oke. Tapi, proporsinya, anggara pendidikan saat ini, APBN itu kan, harus 20%. Saya rasa, kayak itu diokimalkan, akan jampak banyak membantu. Saya sebenarnya, mendorong seperti ini. Biasa, yang diandakan oleh, perintah, pesuasa, sebenarnya memang, tinggal bagaimana, pemerataan, dan bagaimana, cara itu, itu saja, dengan seperti itu, Insya Allah, sebenarnya memang, pendidikan, yang kita dambakan, itu akan dicapai. Nah, ketika saat ini, ketika memang dikatakan tadi, apakah mungkin gratis? Mungkin saja, tapi mungkin, waktunya nanti kapan. Tapi, yang paling mungkin, dilakukan saat ini adalah, menjadikan murah. Oke, menjadikan murah, yang real bisa dilakukan saat itu, mendidikan murah. Tetapi, selain, mendidikan murah, yang harus diperhatikan oleh, pelintah, stakeholder, kebijakan, itu adalah, ya, kesejahteraan, guru itu, menjadi hal yang fundamental, dan pilar ya. Saya percaya, guru itu, duduk di depan kelas, berbicara langsung, dan, beliau yang, memang menghibah, gitu ya, berksiswa, mendidik siswa, dan saya rasa, itu pilar yang memang, paling harus diatakan. Perhatikan ya, menjelang pilkadan, sebenarnya, omong kosong, kalau kita, berbicara pendidikan, salah baik, tapi, pemangku kebijakan, berkepihakan, kepada kependidikan. Karena, betul kan? Nah, di Cianjur ini kan, Kang Garnian, tau lah, seluruh beluknya, kondisinya, keresahan masyarakatnya. Ada beberapa, nanti, calon, Bupati Cianjur. Tapi, sebelum kesana, saya ingin tau, kriteria, untuk teman-teman juga, dalam memilih pemimpin, Bupati Cianjur itu, menurut Kang Garnian, seperti apa? Yang pertama itu adalah, punya gagasan. Gagasan. Gagasan, teman-teman? Gagasan. Gagasan itu bukan tagline. Gagasan itu adalah, sebuah green sign, strategi, warga, bagaimana Cianjur teman-teman. Oke. Saya rasa itu, hal yang paling penting. Kita sekarang, sebenarnya, dimuatkan dengan, bagaimana, marketing-marketing, pemimpin, yang menurut saya, banyak pemimpin. Nah, tapi, substansinya agak dapat. Oke. Saya sangat mendorong, sebenarnya memang, calon pemimpin Cianjur itu, harus punya gagasan, green sign secara lengkap. Gitu, siapapun pemimpinnya, sebenarnya, ketika memang, dia punya green sign, yang mau di, itu harus, itu yang bertanggung, yang kedua, berani berdialog. Oke, berani berdialog, dengan, kawangan masyarakat. Betul, masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena, saya percaya dialog itu, adalah bagian dari, demokrasi. Dan ketika dialog, tidak di jalan, saya sangat percaya, bahwa depikulasinya, akan mati. dan ketika demokrasi mati, ini yang menjadi bahaya. Itu sih, doa yang paling penting ya, punya gagasan, dan, berani berdialog. Itu dua kriteria, dari Kang Garni ya, untuk teman-teman, wang gili, wang gili, nah, nama-nama yang sudah, santer, saya dengar itu, yang saya tahu, Pak Herman, nama, terus, setelah, setelah, dari nama-nama sekian lama, saya kurang ahal, siapa nih, yang paling cocok, diantara nama itu, oke, yang, memenuhi kriteria, Kang Garni. Dua pemimpin itu, punya kelebihan, dan orang-orang yang masih, tapi, dalam hal ini, dari segi gagasan, segala macam, saya sebenarnya, lebih berpandangan, menurut saya, Pak Deni Tasien, punya kelebihan, dari kriteria, yang tadi saya sampaikan, apakah Pak Herman, tidak punya, sebenarnya punya, tetapi, apa yang, menurut saya, penting, concern, adalah gagasan-gagasan, yang, memang, harus lebih segar, di sisi lain, memang, beliau kan, beliau, punya banyak kebebasan, dan, di, kebijakan itu, panjang, yang, cukup panjang, beliau kan, wakil, DPRD, dan, harapannya, tidak, memenangkan kondensasi. Kang Gerdian, kenal secara personal? Saya kenal secara, tidak hanya personal, tapi kenal juga, secara, kelembagaan, kita, beberapa kali, berkolaborasi, gitu, saya rasa, gagasannya, bisa di cek, Kang Dede, nasihnya, gagasannya, seperti apa, dicek, dan, ditelusuri lah, bener gak gagasan, Kang Dede, nasihnya, ini, bisa menjawab, permasalahan, saya ingin tahu, karena Kang Dede, itu, secara personal, ada gak, kesan-kesan, dari Kang Dede ini, yang diberikan ke Kang Dede ini, ih, bener nih, cocok nih, selain yang dibuat tadi ya, kesan-kesan yang dialami langsung. Ya, pesannya ini, kesan untuk, harus selalu berproses, itu sebenarnya. Oke. Nah, dalam hal kepemimpinan, proses itu adalah penting, dua konsep kepemimpinan kan, kalau kayak continue, kalau keberlanjutan, itu adalah, apa, change, atau perubahan. Perubahan. Dan, Pak Dede selalu menyampaikan, bahwa, ketika, kita ingin, apa, ketika kita ingin sukses, kita harus bisa mengkolaborasikan, dua hal itu. Nah, pesan gitu ya, pesan untuk selalu berproses dari Pak Dede, karena saya maknai sebagai, proses Cianjur juga. Oh. Saya rasa, saat ini, banyak hal kok, yang memang, harus diperbaiki di Cianjur juga. Tapi, kita ini menutup juga, ada hal-hal yang baik, yang sudah dilakarkan di Cianjur, tapi memang, belum diortimalkan. Dan, saya rasa, kelakuan untuk berproses itu, yang memang, dimiliki beliau dan, agak, menurut saya, itu tidak dimiliki oleh Pak Dede. Itu, teman-teman, sekiranya di depan ini, pemuda Cianjur yang begitu banyak, nih, ada kata-kata nggak, buat mereka? kata-kata. Saya selalu diberikan pesan oleh anak saya, memutip dari sebuah hadis, Foy runa san pao minas. Sebaik bikin manusia itu adalah yang pertama. Maka, hadis tersebut, saya coba, berjemahkan. Menjadi sebuah moto hidup. Moto hidup saya itu, dalam lecungi ini, mohonnya gitu. Jangan menjadikan diri kita, terus menemukan tanpa menjadikan makanan. Jadi, terus bermanfaat. Dan, semoga kita bisa. nggak sih kenal. Oke, teman-teman, gitu aja. Mudah-mudahan video ini, bisa menjadi rekreksi teman-teman. Dalam memilih, pemimpin Kabupaten Cianjur ke depan. Terima kasih, Pak Kadian, Sama Kak Rudy, dan saudara dan anak saya, yang sudah membuka rumah ini, untuk diskusi. Dan ini, jarang sekali. Dan saya, kalau menemukan kali ini, saya sudah berdua, jadi benar-benar. Lalu kali ini, anak kami inisiasi, pemuda Cianjur, untuk melakukan orasi, masukan dan jurah. Kenapa? Karena ini ruang.